Pasangan Becapres Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar menemui Kiai dan ulama semalang raya di Pondok Pesantren Asyazili di Kecamatan Pakis Minggu Siang. Dalam pertemuan ini, Mohaimin menyuarakan isu perubahan untuk menjadi lebih adil dan setara. Di hadapan para Kiai ini, Anies Baswedan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh Pondok Pesantren lantaran turut memajukan pendidikan di Indonesia. Ia berjanji akan memberikan fasilitas kepada Pondok Pesantren jika dirinya terpilih menjadi presiden. Ya itu maknanya perjuangan dan ini dibagikan di semua tempat. Dulu ketika Pangeran Ponegoro berjuang, maka semua pendukung-pendukung Pangeran Ponegoro menanam pohon sawo kecil. Sebagai tanda ini adalah tempat yang memperjuangkan keadilan. Bagal calon Presiden Ganjar Pranowo menyambangi Pondok Pesantren Darussalam di Ciamis, Jawa Barat pada Senin. Kedatangan Ganjar disambut ribuan siswa Madrasa Sanawiyah, Aliyah, hingga mahasiswa. Ganjar mendatangi Pondok Pesantren Darussalam dengan tajuk Silaturahmi Kebangsaan. Selain diterima pengasuh Pondok Pesantren, Baca Pres BDI Perjuangan ini memberikan pidato kebangsaan dihadapan ribuan santri sekaligus siswa dan mahasiswa. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengajak para santri untuk memahami berbagai ilmu pengetahuan termasuk mengenal digitalisasi serta teknologi kecerdasan buatan. Kalau tadi saya lihat pengetahuan anak-anak cukup tinggi termasuk memahami dunia digital ya. Saya kira kolaborasi antara dunia pesantren dengan pemerintah jadi satu menyiapkan anak-anak untuk bisa diterima di masyarakat itu menjadi sebuah kewajiban ya. Sementara pada Sabtu malam, Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mendapat dukungan dari solidaritas ulama muda Jokowi atau Samawi. Di samping itu, Samawi turut mengajukan nama Gibran Raga Bumin Raga sebagai pendamping Prabowo. Ini sesungguh suatu kehormatan yang sangat besar, suatu kepercayaan yang sangat besar itu yang saya sampaikan dan juga suatu penugasan yang saya terima dari saudara-saudara sekalian. Prabowo berjanji akan membawa usulan dari Sabawi ke rapat Koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan CNN Indonesia